Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Kota Bukit Tinggi bersama puluhan jurnalis menggelar studi banding ke Provinsi Riau. Perjalanan bertajuk studi best practice hubungan pengelolaan media tersebut menggalih hal positif dari kedua pihak, seperti bagaimana bentuk kerjasama dan peran aktif media dalam memberikan kontribusi pemberitaan terhadap pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informasi bersama puluhan wartawan dari berbagai media dan organisasi jurnalis menggelar studi banding bertajuk study best practice hubungan pengelolaan media ke Provinsi Riau. Perjalanan Dinas selama empat hari, rombongan di antaranya mengunjungi Dinas Kominfo Kabupaten Sia dan Riau TV di Kota Pekanbaru. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, saat melepas rombongan di kantor Balai Kota Bukit Tinggi, berharap kunjungan tersebut dapat menambah wawasan informasi dan penguatan eksistensi media di Bukit Tinggi. Sementara Sekda Kota Bukit Tinggi, Martias Wanto, mengaku Pemko Bukit Tinggi sengaja mengajak media dalam perjalanan Dinas agar Kominfo bersama media dapat menggali bagaimana kerjasama di masa pandemi ini yang tetap saling menguntungkan antara pemerintah dan media di daerah tujuan. Di Kabupaten Sia, Provinsi Riau, rombongan Kominfo kedua daerah saling berbagi informasi tentang sistem kerjasama media. Pertemuan mencatatkan poin bahwa kedua pihak yaitu Kominfo dan media yang saling berperan aktif terbukti berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. Sementara di Kota Pekanbaru, kunjungan studi yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo Bukit Tinggi, Nofri, dilakukan ke Riau TV. Di kantor media ini, Kominfo Bukit Tinggi bersama rombongan menggali bagaimana peran pers sebagai pintu informasi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Anasrul, Kepala Rombongan Media, menyebutkan bahwa media dalam hal lembaga pers butuh kelangsungan hidup perusahaan melalui kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama dengan pemerintah memiliki mekanisme yang harus dilengkapi perusahaan sebelum penawaran kerjasama itu diajukan. Bagaimana dia mengemas informasi-informasi dari pemerintah, masyarakat dan sebaliknya. Nah, barangkali ini juga perlu kita lihat. Sepanjang kita lihat itu lebih baik daripada kita, kita akan mencoba terakhir itu. Makanya kita sangat anon, sangat intens sekali melakukan agih ini. Dan juga terima kasih atas kesediaan kawan-kawan untuk berangkat. Ini penugasan, jadi ini tidak jalan-jalan, ini penugasan dari pemerintah. Patensia dan RTP dan Biopos, itu sangat berharga sekali karena kita banyak menimba pengalaman-pengalaman dari dua daerah tersebut. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan di daerah kawan-kawan masing. Tapi yang jelas, sebagai media, tentu kita banyak referensi kepada daerah-daerah yang kita kunjungi ini. Dari Kabupaten Sia dan Pekanbaru Riau, Wayu Sikumbang, INews melaporkan.